main game kompetitif ah oke, mari kita coba game online biasa aja yaudah ganti game triple aja Halo gue Nogal, selamat datang di video gue pada video kali ini gue pengen ngebahas mengenai battle pass battle pass adalah sebuah jenis monetisasi dalam bentuk progression dimana player akan mendapatkan reward di setiap levelnya dan level ini akan naik atau ternal knock setiap player menyelesaikan misi challenge atau quest yang ada battle pass ini sangat banyak atau pasti kita temui pada game dengan email-embel free to play secara konsep, battle pass ini lebih ke subscription yang berproges dimana akan selesai mendekat akhir tiap season atau patch sekarang, kita temui battle pass itu ada dua ada yang free dimana kita bisa langsung dapet dan yang satu lagi ya yang berbayar makanya gue bilangnya ada subscription karena harus bayar buat memang dapetin rewardnya dan ketika season atau patch baru dimana akan ada battle pass baru kita harus langganan ulang lagi supaya bisa dapetin rewardnya terus untuk unlock semua reward ini kita harus ngakuin misi challenge atau quest dimana jika sudah cukup maka kita akan naik level battle pass ini bisa dibilang limited atau gak akan diulang lagi jadi season battle pass ini bakal nyerang psikologis kita dengan FOMO atau fear of missing out supaya kita beli atau langganan battle pass salah satu ciri khas dari battle pass adalah grinding dimana grinding dari challenge misi supaya bisa ngelari battle pass nya dalam sejarahnya battle pass pertama kali dipopularkan oleh valve melalui game dota 2 dengan nama kompendium jadi kompendium ini selain menjadi bentuk monetisasi dimana player akan dapet reward atau skin pada kompendium dota ini uangnya terkumpul dari pembelian kompendium akan berfungsi sebagai adia atau reward price untuk pemenang turnamen di internasional atau disingat di AI lalu popularitas nya menaiki peningkatan pada tahun 2018 melalui game yang sedang naik down pada saat itu yaitu fortnite sebelumnya kita sedikit mundur lagi pada era-era 2013 sedang naik atau populer bentuk monetisasi bernama rootbox dimana player akan diberikan box yang isinya random alias gacha nah pada era-era ini banyak pemerintah di beberapa negara itu melarang atau nge-ban dari rootbox tersebut jadi fortnite akhirnya menggunakan battle pass sebagai salah satu fitur monetisasi nya dan ya battle pass ini tuh sangat dimintati selain dia gak random atau gacha seperti rootbox salah satu alasan mengapa dimintati itu battle pass ini adalah jadi kita ini sebagai player bisa lihat nih reward nya dari awal sampai selesai jadi ada sedikit ibaratnya faktor keputusan dimana kalau reward nya itu memang cocok untuk player maka ya player otomatis bakal langganan ke battle pass tersebut karena popularitas battle pass ini akhirnya developer game lain pun ikut nih termasuk juga developer game mobile bisa kita lihat kayak pop g mobile co2 mobile co2 mobile mobile legend bahkan arena of valor atau pada masanya namanya mobile arena ya rest in peace seperti player rule saking suksesnya battle pass ini bisa kita lihat pada hari ini sistem battle pass itu menjamur gitu kemana-mana yang tadinya hanya eksklusif pada game kompetitif sekarang untuk game non kompetitif pun juga merambah gitu wabah battle pass ini oke lah kalau misalkan isinya itu sama seperti di game-game kompetitif di mana battle passnya itu isinya skin gitu tapi bisa dilihat sekarang di game non kompetitif itu battle passnya sebuah hal yang ibarat kata mempercepat atau mempermudah gamenya tarolah genshin dan watering wave yang dimana battle passnya isinya senjata bintang 4 dengan stat crit rate yang dimana untuk senjata b4 itu gak ada crit rate kecuali dari battle pass ini belum lagi ibaratnya material atau stamina selain membersihkan waktu farming kita mereka juga ngasih benefit nih tambahan stamina nih semua rewardnya bisa didapatkan dengan cara terus bermain dan jahatnya tiap minggu ada batasan dari seberapa banyak progress bar atau exp nya seandainya ada event yang dimana ngasih progress atau exp gede banget terus keluar progress nya ini udah mentok sedangkan untuk misi daily atau weekly nya belum kita lakuin yaudah karena bar nya ini udah mentok nih jadi gak bisa diturusin nih ini bener bener bilang ke kita nih mingdeb untuk minggu depan nih lakuin lagi ini misi jadi biar bisa ambil reward nya lagi tarolah emang kalo kita ini sebagai player punya waktu tapi sebagian orang ini kan punya pekerjaan atau punya aktivitas di kehidupan nyatanya jadi salah satu solusi yang ditawar ke developernya ya beli level aja kalo bisa dibeli levelnya kalo gak bisa dibeli levelnya yaudah selesai masa battle pass nya bubar itu semua reward yang belum diambil udah gitu kita belinya pake currency ingame yang paid walaupun ada beberapa game yang bisa pake currency premium yang free dari ingame nya kayak di epic 7 ataupun brondash 2 kita bisa pake game atau currency nya lah buat unlock battle pass nya ini bahkan untuk apex legend yang dengan currency apex coin kalo kita ngelaharin atau nyelesain battle pass nya kita bisa beli lagi pake currency yang didapet dari battle pass jadi kita dapet apex coin dari battle pass nya ini masalahnya cuma hitungan jari dari developer yang ngelakuin itu taruh lagi kasus dimana kita ngelaharin battle pass nya tapi lupa claim yaudah hilang kecuali untuk star rail bakal dikirim lewat mail mail ingame nya kalo game lain belum tentu udah mah kita dipaksa main terus terusan bahkan untuk progres nya di limit jadi menjamin kita untuk main lagi di minggu berikutnya untuk nyelesain battle pass nya pembelian yang gak bisa pake currency ingame yang free alias paid kalo kelupaan ambil hilang dan tiap season untuk beberapa game beda reward nya bahkan gak bisa di bleed itemnya yang ada di battle pass sebelumnya dan yang lebih anehnya battle pass ini tuh laku padahal lu dipaksa suka gak suka tuh duduk buat nyelesain misi di game game mending kalo 1 2 game kalo 3 game 4 game lu beli battle pass nya semua yaudah gak punya waktu buat kehidupan salah satu alasan kenapa developer dan publisher masang system battle pass ini kan untuk menjaga retensi atau jumlah player base dan play time nya gitu padahal hal ini bisa di atasi dengan developer nya yang menyediain event in game gak usah event yang mewah deh event yang simple aja player pasti mau pastrispasi atau mainin tapi kalo event doang duit gak kenceng mending battle pass kalo kata developer sama publisernya udah gitu ada gacha atau loot box tambah lagi battle pass bubar ini kan jatuhnya first player dari pass atau game yang minim event daripada buat event mending maksa aja kita main dengan monetisasi yang reward nya mempermudah hidup di game atau limited gak dijual lagi terutama game non-competitive nih yang paling problem yang reward nya mempermudah game ibaratnya daripada kita memperbaiki masalah mending nih kita buat masalah lalu jual solusinya secara terang tangan kepada player karena ujung-ujungnya player juga bakal beli dampaknya sekarang yaudah suka-suka devnya atau publisernya yang mau apa yang mau ditaruh di battle pass sampe karakter atau hero yang ibaratnya fitur nih fitur sesuatu yang playable lu harus dapetin dengan battle pass walaupun kita protes kita nih sebagai player protes tetep aja lebih banyak player yang beli battle pass dan di mata developer atau publisernya jelas-jelas mengindikasikan ya battle pass ini tuh sebuah sistem yang berhasil monitorisasi ngelog bahkan sesuatu yang penting di gameplay makanya kemaren apex ini kan nyoba tuh aneh-aneh dimana battle pass ini dibagi jadi 2 part jadi jangan kaget loh kalo kedepannya kita ngeliat nih ada battle pass yang reward nya tuh difficulty game gitu itu kayak uh dari hard ke insane atau buat nih buat attack atau buat jalan atau bahkan buat nyalain gamenya tuh harus kudu beli battle pass liat aja mereka tuh bakal semakin eksperimen seberapa jauh nih kita bawa monetisasi yang namanya battle pass ini buat player seberapa jauh kita bisa ngapus nih limit limit dari seberapa kita maksa player buat beli battle pass ini oke jadi segitu aja lah yang pengen gue omongin atau gue bahas kalo lu punya pendapat atau komentar boleh komen di bawah jangan lupa juga like kalo lu suka kalo ga suka lu bisa dislike aja nama gue nunggal gue undur diri dulu dadah